Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dengan kami disini Tim Dasi Langkah Mundur Langkah Kencok Baik teman-teman alhamdulillah malam hari ini kami bisa melanjutkan eksplorasi kembali ya Dimana pas di malam hari ini adalah malam yang sangat menegangkan bagi saya Karena kami sedang menunggu sebuah berita Mengenai kesepakatan antara Eyang Wijaya Bantolo dengan Bedor Kampala Dimana bisa dikatakan malam hari ini adalah malam yang menentukan kembalinya Eyang Wijaya Bantolo Dengan membawa sebuah kemenangan atau justru sebaliknya teman-teman ya Karena mungkin teman-teman sudah tahu Untuk peperangan kali ini tidak dilakukan secara massal Melainkan peperangan kali ini akan dilakukan Satu lawan satu antara Bedor Kampala dan Eyang Wijaya Bantolo Di suatu arena yang sudah disiapkan di dalam kerajaan Bedor Kampala teman-teman ya Itu menurut saya adalah sebuah pilihan yang sangat berat Dimana Eyang Wijaya Bantolo harus bertarung di kandang orang Hanya membawa dirinya sendiri ke suatu kerajaan lembaga-lembaga Coba dibayangkan saja Bahkan ditonton sama ribuan pasukan Bedor Kampala Kesepakatan itu disepakati tadi malam Bahwasannya ada salah satu panglima Cokro Kiara Cokro Kiara adalah panglimanya dari Bedor Kampala Mereka menyampaikan bahwasannya Eyang Wijaya Bantolo Datang langsung menuju ke sana Dan langsung menantang langsung ke rajanya Yaitu Bedor Kampala Untuk bertarung satu melawan satu Atas dasar siapapun yang memenangkan Dalam pertarungan satu melawan satu Yang sudah ditentukan peraturannya Yaitu tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan Jadi menurut saya Pusaka Tuding Nogowulung yang bisa digunakan untuk melipat bumi Disitu sudah tidak berguna lagi Karena siapapun yang sudah keluar dari arena Garis yang sudah ditentukan akan kalah teman-teman Ini adalah suatu keputusan yang menurut saya Banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya Sedangkan kami disini hanya bisa Mendoakan semoga beliau Sedang berjuang Untuk kami semua Mendapatkan sebuah pertolongan Mendapatkan sebuah petunjuk Dan mendapatkan sebuah kekuatan yang Lebih dari biasanya Alhumah Amin Teman-teman Dan yang sangat dikecewakan disini Kita tidak boleh Masuk menuju ke sana Kita hanya bisa menunggu Pertarungan itu Dari kejauhan Tetapi kita belum tahu teman-teman Pertarungan itu Dijabalkan Dijabalkan Dilaksanakan Apakah Malam ini Atau justru malam besok Karena tadi malam baru Persepakatan Maka Saya menunggu informasi ini dari Sahabat yang lainnya Coba seperti apa yang nanti akan Informasi yang kita dapatkan Kurang lebih seperti itu Kami hanya berangkat ber Empat Untuk D Lagi kurang enak badan Flu Itu saja saya minta doa dan supportnya Selalu dari setelah semua Semoga leluhur-lehur Kami semua Yang sedang berjuang Untuk menegakkan sebuah kebenaran Menumpas sebuah Kemusrikan Diberi kekuatan yang lebih Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Langkah Oke teman-teman sebelum menonton video ini Jangan lupa lakukan ibadah Menurut kepercayaan masing-masing Minta doanya ya Semoga lancar Amin Amin Lanjut Tunggu dari tadi Akhirnya kau tiba juga Di tempat ini Hei Ini yang kemarin Oh tadi malam Cokro 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 kiara kamu Kau melupakan saya Ya namanya Makhluk seperti emu Memang tidak harus diingat-ingat kan Ah terserah dirimu Saya pun tidak ingin diingat Allah dirimu Saya sudah menunggu Kedatangan kalian Dari tadi Ada sesuatu hal yang ingin Saya sampaikan kepada kalian Mengenai Pertarungan Yang akan dilakukan Antara Pekar Kampala Dan Ujaya Bantolo Pertarungan itu Akan dilaksanakan Di pertengahan malam ini Untung saja kau datang Lebih awal Coba kau datangnya Terlambat sedikit Mungkin kau Tahu-tahu Ujaya Bantolo Sudah mati Sombongnya Sombong Dan seperti Yang sudah disepakati Tadi malam Bahwasannya Pertarungan yang dilakukan Oleh Pedor Kampala Dan Ujaya Bantolo Hanya akan disaksikan Oleh para prajurit Dari pihak Pedor Kampala Tapi disini Ada satu Keringanan Untuk kalian Saya perbolehkan Kalian untuk Mendekat Kekerajaan Pedor Kampala Agar kalian bisa Bisa menunggu Kematian Wijaya Bantolo Itu lebih dekat Gak usah Mendahulik Takdir Kamu ini Saya tidak Mendahulik Takdir Gak ucap apa tadi Dari Segimanapun Pedor Kampala Itu Sangat diuntungkan Disini Yang pertama Dari segi mental Tentunya Pedor Kampala Tidak akan Gentar sedikitpun Karena Pedor Kampala Berada di tempatnya sendiri Yang kedua Kau tahu sendiri Kekuatan Dari Pedor Kampala Lebih kuat Dari Pedor Kampala Bahkan Wijaya Bantolo Dahulu Hampir mati Di tangan Pedor Kampala Cuma saja Pedor Kampala Itu sangat Baik Membiarkan Atau memberi Kesempatan Satu kali lagi Kepada Wijaya Bantolo Mungkin Waktu itu Lagi Kebetulan Saja Itu juga Dulu kan Tentunya Yang namanya Dahulu Beda dengan Yang sekarang Dahulu Saya keris Kurus Kecil Sekarang Saya bisa Tinggi Besar Gendut Ya mungkin Dengan Lamanya Waktu Sampai saat Ini Mungkin Jaya Bantolo Sudah Berlatih Atau Mencari Kekuatan Lain Akan tetapi Begitu Pula Dengan Pedor Kampala Tidak Mungkin Seorang Raja Pedor Kampala Akan Diam Saja Atau Puas Dengan Kekuatan Yang Dia Miliki Berbicara Seperti itu Tidak Usah Pakai Logika Ya memang Logikanya Satu Ditambah Satu Menjadi Dua Bedor Kampal Semakin Kuat Logikanya Karena Apalagi Sekarang Dulu Saja Menang Tapi Yang Namanya Kebesaran Tuhan Itu Bisa Satu Ditambah Satu Menjadi Sepuluh Ya Sudahlah Sudahlah Terserah Dirimu Mau Bagaimanapun Kau Akan Membelah Yang Ada Di Pihak Saya Pun Akan Membelah Apa Yang Menjadi Dari Pihak Saya Saya Tidak Mungkin Membelah Dari Pihak Karena Di Pihak Itu Adalah Musuh Saya Tentunya Saya Akan Menyumbungkan Raja Saya Sendiri Bukan Saya Menyumbungkan Musuh Dari Raja Saya Sendiri Saya Tidak Mau Apapun Saya Tidak Menyumbungkan Dari Pihak Saya Ya Biarkan Tuhan Yang Merencanakan Itu Semua Tak Usah Berbicara Yang Panjang Lebar Yang Ujung Ujung Nanti Justru Dirimu Yang Kecewa Kau Tahu Air Air Kalau Berteriak Krek 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 Itu Tandanya Dangkal Tapi Air Kalau Sudah Dalam Tenang Menghanyutkan Ya Kita Lihat Apa Hasilnya Di Dalam Pertarungan Itu Lagipula Saya Lihat Lihat Lijaya Bantolo Itu Sudah Semakin Tua Dan Semakin Rabu Tidak Segagah Seperti Dahulu Tapi Dibandingkan Lijaya Bantolo Lijaya Yang Ditipo Pada Aslinya Bedor Kampala Ya Rabu Tahu Bedor Kampala Saya Yakin Sembajing Bajing Bedor Kampala Dalam Hati Kecilnya Itu Tahu Saya Sedang Berjalan Di Salah Nanti Ujung Ujung Saya Mati Pun Dalam Kadang Yang Tidak Benar Rapuh Dalam Itu Hanya Fikiran Dirimu Saja Tidak Mungkin Bedor Kampala Memiliki Pemikiran Seperti Itu Karena Yang Dilakukan Bedor Kampala Adalah Yang Memang Benar Kok Saja Yang Otak Sudah Dicuci Saya Tidak Bisa Mencuci Otak Saya Apalagi Bedor Kampala Tidak Bisa Mencuci Otak Saya Bisa Pak Diterjen Terim Sobong Kalau Bisa Lakukan Silahkan Jika Kau Bisa Karena Itu Tidak Bisa Kasih Uang Saja Langsung Dicuci Uang Apa Buat Apa Saya Tidak Butuh Uang Itu Kamu Gak Maksud Berarti Nyuci Nyuci Otak Sekarang Itu Gak Usah Dikucat Kasih Uang Otak Nyuci Semua Apakah Otak Itu Jika Kotor Dicuci Jangan Uang Bisa Bersih Tidak Akan Selakin Kotor Paham Nggak Berarti Itu Namanya Bukan Mencuci Otak Itu Mengotori Otak Serah Kamu Terserah Baik Karena Informasi Ini Sudah Saya Sampaikan Kepada Dirimu Saya Persilahkan Dirimu Untuk Mendekat Kerajaan Bedok Tapi Ingat Jika Dirimu Melanggar Peraturan Yang sudah Dengitukan Maka Kau Akan Menerima Akibatnya Sendiri Itu Saya Memorasinya Iya Pertarungan Itu Akan Dilakukan Tengah Malam Ini Takutnya Jika Dirimu Tidak Tahu Pertarungan Itu Kapan Tiba Tiba Jasaja Wijepantolo Dibawa Ke dirimu Kau Akan Kaget Dan Kau Pun Akan Mati Itu Mulut Terbuat Dari Apa Ya Pak Terserah Terbuat Dari Apapun Satu Permintaan Saya Apalagi Yang Kau Minta Kau Itu Manusia Yang Tidak Pernah Cukup Kemarin Sudah Meminta Ini Meminta Ini Katanya Sudah Cukup Sekarang Ketemu Saya Minta Ini Lagi Saya Ingin Bergembun Dengan Yang Wijepantolo Sebelum Pertarungan Itu Akan Dilakukan Apalagi Yang In Kau Bicarakan Bahkan Tadi Malam Pun Kau Sudah Bertemu Dan Bicara Dari Wijepantolo Kau Ini Bagaimana Tadi Malam Katanya Saya Bertemu Untuk Sebuah Kesepakatan Ini Kan Mau Pertarungan Oh Ya 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 Cok 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 Kau Tak Perlu Menjelaskan Karena Saya Tahu Kau Akan Menyampaikan Sedikit Pesan Pesan Terakhir Untuk Wijepantolo Dan Kau Pun Ingin Mendengarkan Kata Kata Terakhir Dari Wijepantolo Untuk Dirimu Apa Yang Akan Kau Lakukan Setelah Melihat Kematian Wijepantolo Oh Dan Satu Lagi Jangan Jangan Lupa Berilah Wijepantolo Sedikit Ajian Ajian Yang Kau Miliki Agar Wijepantolo Tidak Kualahan Untuk Menghadapi Bedur Kampala Kami Tahu Saperlu Ajian Kekuatan Tuhan Jauh Lebih Kau Tahu Sendiri Bedur Kampala Memiliki Sebuah Pusaka Nogowulung Yang Sangat Hebat Itu Pusaka Nogowulung Itu Tidak Hanya Dikunakan Untuk Ajian Lipat Pemisajakan Tetapi Banyak Ajian Ajian Hebat Yang Tersimpan Di Pusaka Asal Kau Tahu Jimat Mau Model Apapun Tetaplah Jimat Harganya 2 juta 3 juta 4 juta Tetaplah Jimat Tunggu Dulu Disini Asal Kau Tahu Saja Yang Namanya Benda Pusaka Itu Tidak Boleh Diperjual Belikan Karena Benda Pusaka Akan Bermanfaat Jika Itu Ada Di Tahan Dirimu Sendiri Kau Yang Mendapatkannya Kau Yang Mengkajinya Kau Yang Merialatinya Itu Jika Dirimu Hanya Mendapatkan Secara Cuma Cuma Itu Tidak Akan Bermanfaat Alah Tidak Bicara Simat 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 Mwak Tahu Tidak Terserah Dirimu Memang Kenyataannya Seperti Itu Sebuah Hajian Yang Dimiliki Oleh Pusaka Logolog Itu Bukan Saya Ganti Namanya Ada Yang Lebih Keren Lagi Pusaka Tuding Nogo Ngising Halo Lihat Saja Nanti Apa Hasil Dari Pertarungan Ini Takutnya Nogonya Ngising Itu Loh Pusaka Itu Akan Membuk Utang Kedasak Nginya Biasanya Itu Temendil 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 Serimpil Kira Waduh Kau Menghina Pusaka Tudi Nogolog Itu Pastinya Akan Ada Akibatnya Karena Kau Menghina Pusaka Dipuja Buja Buat Apa Itu Loh Cuma Benda Benda Kok Di Ha Sudah Tidak Ada Gunanya Juga Saya Ngomong Panjang Lebar Dengan Dirimu Karena Dirimu Selalu Menyangkal Apa Yang Saya Katakan Sudah 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 Terima Tidak Sudah 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 ingat pertemuan dirimu jangan sampai melebihi batas waktu yang saya ditutup jika melebihi batas waktu yang saya ditutup saya nyatakan itu dia lari dari tanggung cahaya itu cokro di sana ada perkembangan cesin itu siapa tau nogonya iya tuh tertawalah sebelum air matamu datang menghampir jauh sih ketawa kok assalamualaikum assalamualaikum terkadang kita itu harus terhibur melihat orang bodoh seperti memamerkan sebuah kesombongannya kita harus kamu menghadapi orang-orang seperti itu harus bagaimana pur apakah ikut membodoh seperti tadi bodohin kayak gitu tadi aja capek nanti kalau diambil hati nanti cepetua cepetua ketawahin saja ya baik teman-teman kita sambil nunggu nanti yang lu jahe bantolo ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terhadap beliau ini mengenai sebuah pesan amanah ya iya mas kita tunggu dulu aja tunggu disini aja walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ayam ujaya bantola ada apa cucukku apakah ada sesuatu hal yang penting yang ingin kau sampaikan kepada diriku sehingga dirimu ingin bertemu sebelum perperangan itu akan dimulai seperti ini ayam ujaya bantola sebelumnya mohon maafkan saya menurut saya ini adalah sangat penting mengenai pusaka krisigarkali yaji yang tempoh hari ayam prabu memerintahkan saya untuk mencarinya jadi jadi setelah pagi malam pertemuan ayam ujaya bantola dengan ayam ujaya setelah pulang dari pertemuan itu sampai rumah ketika saya membuka tas yang saya bawa ketika saya bertemu dengan ayam ujaya bantola saya tergejut ya bahwasannya pusaka itu sekarang sudah menjadi satu dan pusaka itu sudah ada tempatnya yang barangkali ini adalah amanah dari ayam rapi ini akan bisa digunakan dalam perperangan nanti ya apalah fungsi dari sebuah benda seperti itu dalam sebuah perperangan mungkin saja bisa berfungsi akan tetapi hanya untuk menusuk saja benda itu kau tahu sendiri romo menciptakan benda itu memiliki maksud tertentu yaitu untuk menyatukan kedua anaknya yang memiliki kepribadian yang berbeda mengapa setelah dipawijaya dan saya bersatu menjadi satu pusaka itu ada tempatnya dari terkaan saya tempat itulah satu-satunya yang bisa menyatukan pusaka itu coba saja kau keluarkan pusaka itu dari tempatnya pasti pusaka itu akan terpisah kembali jadi yang dimaksud romo adalah dirimu yang akan menyatukan pusaka kali yaji itu karena dirimu lah wadah dari kita berdoa yaitu saya Wijaya Pantolo dan Dipa Wijaya lagi pula romo menciptakan benda itu tidak didasari sebuah kekuatan apapun hanya memiliki maksud untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda mungkin saja jika pusaka itu akan selalu ada pada tempatnya mungkin saja saya dan Dipa Wijaya akan terus bersama mungkin itu hanya baru perkaan saya seperti ini yang namanya saya diberikan amanah jadi saya ingin mengatakan ini takutnya saya salah jika saya tidak mengatakan ini kepada Eyang baiklah alangkah lebih baik agar pusaka itu tidak terbelah menjadi dua lagi simpan simpanlah baik-baik dan tempatkanlah pada tempatnya Eyang Eyang hati-hati baiklah saya saya akan selalu berhati-hati jangan khawatirkanlah diriku saya percaya jika memang sekarang waktu kematian saya akan datang saya akan terima dengan senang hati dan jika Tuhan masih memberikan waktu agar saya bisa lebih lama di dunia ini akan saya manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin di jalan kebenarannya Eyang kami hanya bisa mendoakan Eyang tidak bisa melakukan hal lebih usaha sebesar apapun jika tidak disertai dengan doa itu akan mustahil jadi saya yang akan berusaha sebisa saya selebihnya doakanlah saya baiklah 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 terima kasih banyak saya hanya menitip pesan jika nanti saya kalah dalam pertempuran ini jangan sampai kau menghentikan niat baikmu untuk membasmi kemungkaran lanjutkanlah sebuah perjuangan yang selama ini kau sudah lakukan kita akan sama-sama lanjutkan perjuangan ini saya harap seperti itu saya hanya menikuti pesan itu saja takutnya saya tidak bisa menyampaikan pesan itu untuk yang tiba di saya sendiri bagaimana ya alhamdulillah saya lebih percaya diri dengan adanya adikku di sisiku adikku kekuatannya sungguh luar biasa tidak tahu apa yang akan terjadi nanti semoga saja pidur tanpa tidak sadar dengan adanya dipawijaya di tangan kiriku ini bayang saya akan kembali sebelum waktu itu dibah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati-hati hati-hati lemes tenggulnya sekarang jam berapa jam 10 ada jam 11 itu akan dilakukan di pertengahan malam berarti mungkin dari jam 21 atau jam 1 ya teman-teman kita sambil menunggu itu entah dari mana tadi malam tiba-tiba ketika saya pulang sigar kali yaji ini saya mendapatkan sebuah tempatnya teman-teman mungkin ini adalah simbol bersatunya antara beliau jika dimasukkan dalam satu rumah itu akan menjadi satu ini menurut saya makna mendalam teman-teman ya keris sigar kali yaji sigar yang artinya terbelah menjadi dua kali itu bahasa Jawa dua yaitu persatuan antara dipawijaya dan wijaya bantol ji itu satu ji menjadi satu dua yang terbelah wijaya akan menjadi satu hanyalah simbol dan ini tidak digunakan dalam peperangan pertarungan ini tidak digunakan benda tetaplah benda benda ini hanya bisa digunakan untuk menusuk saja kecil akan saya simpan ini karena ini menurut saya bersejarah bersejarah mas sebagai penghargaan terhadap leluhur-leluhur yang bejuang bersama kami semua kita tunggu saja ya dari kabar teman-teman yang lainnya seperti patif bagaimana kita belum tahu kabarnya apa yang mereka bersiapkan untuk mamanya juga kami tadi diizinkan untuk mendekat mendekat ke kerajaan Peter Kampala masuk mungkin tidak bisa ini hanya bisa mendekat saja nanti bersama rumahnya patif ya kita nanti berangkat bersama saja ya mas ya ya